Kehadiran Bupati Aron dan rombongan untuk meresmikan rumah adat Melayu Kabupaten sekadau disambut dengan tarian Melayu dan ritual tepung tawar. Peresmian ini ditandai dengan pembukaan tirai pelang rumah Melayu, penanda tanganan prasasti, serta pengguntingan pita di tangga rumah adat Melayu oleh Bupati Aron yang didampingi Forkompinda dan sejumlah pengurus MABM. Dalam sambutannya Aron menyampaikan bahwa rumah adat yang berdiri megah di tengah kota sekadau ini merupakan suatu kebanggaan karena sudah bertahun-tahun realisasi pembangunannya dirindukan. Menurutnya proses pembangunan rumah ini membutuhkan waktu 1 tahun 9 bulan dengan total anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sekadau sebesar 3,9 miliar rupiah lebih. Karenanya dia pun berharap keberadaan rumah adat ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti musyawarah, mufakat, untuk pesta pernikahan dan untuk melestarikan budaya serta tradisi Melayu. Dan juga sebenarnya masih ada beberapa tempat juga yang akan spesial kita siapkan nanti untuk dibangun di belakangnya itu. Kita juga minta nanti setiap kecamatan punya rumah di belakang itu. Supaya nanti ketika ada acaranya setiap kecamatan sudah punya rumah masing-masing di belakang itu dan juga WC umum. Itu yang nanti akan kita bangun juga ke depan sehingga ketika ada event besar di sini paling tidak tempat itu sudah kita siapkan. Setelah merampungkan pembangunan fisik rumah adat Melayu ini, Aron pun menjelaskan bahwa Pemda masih berupaya akan melakukan penataan halaman serta beberapa tambahan bangunan yang menjadi bagian seni dan estetika rumah adat ini dengan mengakomodir APBD Pemprov Kalbar. Dari Kabupaten Sekadau, Mus Musin memberitakan. Dari Kabupaten Sekadau, Musin memberitakan.